Terima kasih telah menonton fight lawan Gugun, tapi kalau nggak salah waktu itu kita dua kali gagal fight dikarenakan yang pertama alasan yang tidak dijelaskan dan yang kedua itu adalah karena di saat itu Gugun mendapat panggilan untuk road to UFC jadi saat itu fightnya diundur menjadi setelah mustinya yang tadinya sekitar bulan Juli diundur menjadi sekitar bulan Oktober Nah ya tentunya ya excited sekali untuk bisa bertarung melawan Gugun bisa diberikan kesempatan untuk menunjukkan siapa sih sebenarnya bantam weight yang terbaik Emosionalnya adalah ketika yang pertama kali itu ketika kita dijadwalkan untuk fight di bulan sekitar bulan Juli kalau nggak salah bulan Juni atau Juli waktu itu Ketika itu saya memang sudah bersiap-siap untuk melawan Gugun tapi kayak sekitar mungkin tiga minggu atau dua minggu sebelum pertandingan fightnya dibatalkan dan lawannya diganti waktu itu menjadi Alfian D Jadi ya cukup kesel karena memang Alfian D dan Gugun adalah tipe fighter yang berbeda jadi kita harus mengubah lagi game plannya mengubah lagi jurus-jurus apa yang bakal dikeluarin Terus kemudian ada lagi peristiwa-peristiwa yang cukup emosional adalah ketika beberapa hari sebelum pertandingan disitu Memang lagi puncak-puncaknya weight cut terus kita kita semua maksudnya fighter-fighter yang bertanding di One Pride main eventnya waktu itu ada saya, Gugun, Angga dan Shebin dan ini kita disuruh untuk datang ke beberapa acara acara-acara apa namanya press conference Seperti yang kalian tahu bersama-sama ketika weight cut itu kan rasanya lapar, rasanya seperti puasa lah Laper, haus, dan kita harus standby di dalam studio, waktu itu studio Anteve beberapa jam, rasanya dingin sekali Perasaan saya dari jam 6 ketika matahari udah mulai gelap, rasanya gelisah, takut, ya pasti takut Karena kan kita sudah persiapan cukup panjang untuk fight ini, jadi kita gak mau kayak melakukan sesuatu hal yang bodoh yang bisa menghancurkan Atau membuat persiapan fight ini, persiapan yang sudah dilakukan dengan panjang ini berantakan Ya grogi sih pasti, tapi ketika kita sudah siap-siap di backstage, nah disitulah rasa groginya itu mulai hilang Pertama seperti biasa yaitu dengan banyak-banyak melempar fakes atau tipuan-tipuan dan mencoba memulai serangan-serangan dari Jadi awalnya dari jab, karena saya tahu memang jangkauan saya lebih panjang Jadi serangan-serangan hanya berkutat sekitaran jab, straight, dan tendangan saja Saya melihat dari gelagatnya dia ketika saya melakukan fake jab itu tangannya dia agak turun-agak turun begitu Jadi ketika itu ada opening di kaki atau ada opening di kepala bagian samping Saya pikir saya bisa nendang di high kick, high kick antara high kick kanan atau high kick kiri Dua-duanya bisa, tapi dia lebih banyak bereaksi dengan tangan kanannya Jadi waktu itu saya lempar fake, terus saya lempar ada tendangan kiri kalau gak salah yang masuk Sampai membuat lemar di mata kanan situ Dari Mario, iya Kejap lagi Dua menit, masuk, uh Balik pukulan, ke dalam, iya Dari Mario, Bung Oh Mulai panas nih, Gugun Mulai panas, Bung Mulai panas, iya Kedua berjalan, Gugun mulai tampil lebih agresif ya di situ Berawal dari satu percobaan takedown yang berhasil saya hentikan Dan habis itu saya langsung bergerak ke back attack Di back attack itu saya berhasil nge-trap tangannya Gugun, tangan kanan, kalau gak salah tangan kanannya Tangan kanannya Gugun berhasil saya trap pakai kaki, tangan kiri, tangan kiri saya nge-trap tangan kirinya Gugun Dan waktu itu saya coba RNC pakai satu tangan Coba untuk mengambil back, mencoba untuk mengambil back, Bung Ada RNC, Bung, disini Kita lihat, Bung, 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 A-RNC, Bung, memasuki RNC Kita lihat, sudah cukup dalam, Bung Satu menit, tiga menit, disisanya nih, fight malam ini Apakah Gugun Guzman bisa keluar dari posisi ini, Bung? Ini sudah cukup dalam, cukup dalam Apakah tema aku? Kita lihat, dalam, lagi dalam, Bung, Gugun Guzman Seperti yang masih berhasil defense Kenapa saya coba pakai satu tangan? Karena di sesi-sesi latihan yang pernah saya coba RNC satu tangan itu Selalu, hampir selalu berhasil Nah, tapi disini memang beda ya Lawannya Gugun Gugun jauh lebih kuat dari manusia-manusia biasa Dia bisa tahan RNC satu tangan saya Dia tahan, walaupun Kalau lihat di TV itu Urat-uratnya di sebelah sini Di sebelah kanan Sebelah badan bagian kanan dia Sudah keluar semua Mukanya juga sudah meringis Dan saya juga dengar tuh Ketika saya RNC Dia sudah bunyi Gitu Tapi dia masih bisa tahan Nah Dia berhasil tahan RNC satu tangan saya Nah, ketika itu saya pikir Oh, dari sini saya harus Harus RNC dengan dua tangan nih Nah Saya mau keluarin tangan kiri saya Yang nge-trap tangan kirinya dia Nah, tapi disitu Dia masukin jarinya ke Glove saya Saya gak tahu itu pelanggaran atau bukan Baik sekali 20 detik Hampir eksekusi, Bung Hampir eksekusi Dan tapi defense sangat baik Dari Gugun Gusman Tiga Memang berencananya istirahat Jadi memang tidak terlalu aktif Round empat Masuk lagi ke Banyak terjadi Clinch juga Masih sama disini Nah, cuma disini Ya, balik lagi Saya mencoba melakukan clinch Dua menit Tiga detik tersisah Dan masih berada dalam posisi Futivity atau netral Dari kedua fighter Ada berdarah dari hidung Gugun ya, Bung? Gugun sepertinya Betul Sepertinya Gugun ada berdarah Pressure dari Gugun Emang lebih keras Di round empat Sehingga badan saya bagian atas Tegak banget Ketika badannya tegak Mau melakukan ini susah Mau masuk ke Apa namanya Mau Ngasih space Antara muka Dan badan dia Juga susah Kita lihat disini Gugun masih memiliki Pressure yang sangat baik Mario belum bisa bergerak Bung disini Belum ada permindahan Posisi dari Mario Begitu juga dari Gugun Belum ada Pergerakan Masuk ke round 5 Round 5 ini Pastinya sudah Lebih banyak memberikan Peringatan pada kita Supaya kita tidak Banyak bermain Di Di clinch Jadi ketika clinch itu Saya coba Lebih Peluk yang lebih Lebih Erat gitu Supaya dia Gak bisa mukul Gak bisa nih Saya juga gak bisa mukul Gak bisa nih Kalau misalkan kedua Kedua fighter sudah Tidak aktif Pasti bakal Ini Pasti bakal dipisah Sama Sama wasitnya Nah ketika Perpisahan itulah Saya Saya ngincer Mencoba untuk Melakukan beberapa Serangan-serangan yang signifikan Berhasil dipisah Dua kali Berhasil Saya rasa sih Saya berhasil Melakukan serangan-serangan Dari jarak striking Yang cukup bagus Terus ketika Akhir pertandingan Juga Sempat terpisah Nah disitu Tenaga udah abis banget Tapi Pikiran tuh masih Pokoknya gue harus menang Pokoknya gue harus menang Ya Apapun yang terjadi Mungkin sekitar 30 detik terakhir Udah Ah bodo amat Apapun yang terjadi Gue lempar aja Semua tendangan Pukulan gue Sekeras-kerasnya Pokoknya Kalau ada yang kena Pokoknya harus jadi Significant shot Tapi Ya Apa boleh buat Takdir berkata lain Jadinya Ketika 30 detik terakhir itu Ya memang Memang Mengincar Tapi tidak ada yang Bener-bener kena Samp Pada posisi yang Itu aja Terjadi ini dia Break off dari Wasik Samp Defense saya Mau lebih Break lagi dari Wasik Keputusan yang baik Untuk Pada fight harus Lebih aktif Harus lebih seru Ini yang diinginkan Menonton Ada low kick Pertukaran pukulan Disitu dari kedua fighter Kita lihat 10 detik terakhir Percobaan high kick Penangat saya Sesali adalah Kalau di one fight itu Dia ngitung poin Yang kecil-kecil Pukulan-pukulan kecil Asalkan kita aktif Itu dihitung Nah Selama Pertandingan Saya lebih banyak Mengincar Significant shot Ya itu Pukulan-pukulan yang keras Terus Saya juga menganggap Damage Mungkin masuk Hitungan yang besar Tapi disitu Ternyata damage itu Kayaknya Tidak terlalu diperhitungkan Tapi lebih Memperhitungkan kepada Keaktifan dari orang itu sendiri Lima ronde juri Memutuskan hasil Kemenangan Mutlak Dan The real champion Diraih Dari Saudet Merah Go-go 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 Bang Medis waktu itu Saya mengungkapkan Kekesalan saya Ketika RNC itu Tidak masuk Baik itu Satu tangan Ataupun dua tangan Itu emang udah Hafalan banget Udah jagoan banget Udah Udah jarang banget Orang yang bisa survive Dari RNC saya Dan Tidak Tidak Terima kasih telah menonton